Pendekar Lembah Naga, Jilip 56 Dengan menunggang kuda pemberian Ciok Piausu, Beng Sin lalu melakukan perjalanan cepat menuju pulang ke utara. Di sepanjang jalan dia mencari keterangan dan mendapat petunjuk bahwa memang benar dua orang gadis kembar itu ditemani oleh Kuan Siong Bu melakukan perjalanan, akan tetapi ternyata mereka melakukan perjalanan cepat berkuda pula sehingga dia yang sudah tertinggal selama tiga hari itu sukar untuk dapat menyusul mereka. Sesudah melakukan perjalanan cepat, akhirnya Beng Sin tiba juga di pekarangan rumah pamannya di Dusun Pekilung. Dia melompat turun dari kudanya yang bermandik ringat, membiarkan seorang pelayan merawat kuda itu, dan dia sendiri segera berlari memasuki rumah pamannya. Rumah itu sunyi saja. Hanya ada pelayan-pelayan yang memandang kepadanya dengan kaget karena Tuan muda yang baru datang ini kelihatan tergesa-gesa dan begitu tegang. Di mana Tuan besar? Di mana kedua orang Syok Chia berkali-kali dia bertanya dan para pelayan hanya menggelengkan kepala. Beng Sin tidak sabar lagi dan berlari mencari ke seluruh kamar di rumah itu. Akhirnya dia pun melihat Siung Bu seorang diri di dalam lian butia, ruangan belajar silat, yang luas, agaknya habis berlatih silat karena pedang telanjang masih di tangannya dan mukanya berkeringat. Dia sedang mengusap peluhnya, dan segera tersenyum lebar ketika melihat masuknya Beng Sin. Ha, kau baru datang Sin Teh, adik Sin? Ha ha ha, aku lebih berhasil menemukan Lan Moi dan Lin Moi dan membawa mereka pulang tiga hari yang lalu. Kau tahu di mana mereka itu? Ha, betapa bodohnya kita mencari ke timur dan ke barat, padahal mereka itu pergi. Aku sudah tahu, buko. Aku baru saja datang dari Sochou, bahkan aku lebih dulu tiba di Sochou daripada engkau, hanya tidak kebetulan, ah, sudahlah. Engkau telah berhasil menemukan mereka dan membawanya kembali ke sini, itu yang penting. Tetapi di mana mereka sekarang? Dan di mana paman? Kembali Siung Bu tertawa dan pemuda ini nampak girang bukan main. Duduklah, Sin Teh, duduklah di sini. Kita bernasib baik sekarang. Ah, kita akan bisa menjadi orang-orang penting di istana. Pendeknya, kita dapat menjadi pembesar tanpa melalui ujian apapun, dan pangeran Tseng Hon Hou tentu akan menolong kita. Paman juga gembira bukan main, dan kemarin paman sendiri pergi ke kota raja untuk menemui pangeran. Berubah wajah Beng Sin, alisnya berkerut dan jantungnya berdebar tegang. Apa? Apa maksudmu, buko? Di mana Lan Moi dan Lim Moi? Melihat ini, Siung Bu memandang dengan heran. Tentu saja mereka berada di istana pangeran Tseng Hon Hou. Masa engkau masih harus bertanya lagi, Sin Teh? Kita disuruh mencari untuk membawa mereka pulang dan untuk diserahkan kepada pangeran, karena kalau tidak, sudah tentu kita sekeluarga akan celaka. Dan begitu berhasil, aku kebetulan bertemu pangeran sebelum tiba di rumah, maka tentu saja menjadi lebih mudah bagiku untuk menyerahkan mereka kepada pangeran dan beliau girang sekali, bahkan langsung membawa mereka berdua ke istana dan menjanjikan kepada ku bahwa keluarga kita akan memperoleh kedudukan tinggi. Bukan hanya kemuliaan di istana atau di kota raja, Sin Teh, bahkan lebih lagi. Diam-diam pangeran telah menjanjikan sesuatu yang lebih hebat lagi. Pemuda berwajah tampan itu tersenyum-senyum dan wajahnya berseritanda bahwa dia merasa gembira sekali. Diam-diam Beng Sin merasa terkejut, marah akan tetapi juga heran bukan main. Dia tahu bahwa kakak misannya ini mencinta kuilan, akan tetapi kenapa sekarang begitu girang menyerahkan darah yang dicintanya itu kepada pangeran. Dia masih berusaha menahan kemarahannya, dan dengan suara dingin dia bertanya, Hem, sesuatu apakah yang dijanjikannya itu? Dalam kegembiraannya, Siung Bu tidak mendengar betapa suara adik misannya itu dingin sekali dan sinar matu yang biasanya jenaka itu berapi-api. Maka sambil tersenyum dia menjawab, Ahaha, hal ini hanya ku beritahukan kepadamu, Sin Teh, tentu paman tidak ku beritahu karena ini merupakan rahasia kita berdua. Apalah yang dijanjikan oleh pangeran itu? Beliau berkata bahwa kelak, kalau dia tidak membutuhkan lagi dia akan menghadiahkan Lan Moi dan Lin Moi kepadaku. Ahaha, tentu saja Lin Moi akan ku serahkan kepadamu, Sin Teh. Kelak. Hei, gilakah Hengka Siung Bu meloncat ke belakang, segera melintangkan pedangnya dan menggosok-gosok pipinya yang tadi ditampar oleh Beng Sin dengan keras sekali itu. Ujung bibirnya berdarah. Dia dapat ditampar karena sama sekali dia tidak pernah mengira bahwa adik Nisan yang sejak kecil takut dan taat kepadanya itu tiba-tiba menyerangnya seperti itu. Buko, sungguh hatimu busuk dan kotor sekali Beng Sin membentak marah. Memang semenjak kecil dia mengenal Siung Bu sebagai orang yang nakal, disangkanya bahwa Siung Bu yang sangat mencinta kuilan itu akan melindungi darah itu. Siapa kira, dengan keji sekali Siung Bu bahkan menyerahkan kedua orang darah kembar itu kepada pangeran dan merasa gembira akan memperoleh hadiah kedudukan, bahkan begitu tidak tahu malu untuk bergirang hati oleh janji pangeran bahwa kelak apabila pangeran sudah bosan, darah kembar itu akan dihadiahkan kepadanya. Memang sejak kecil dia takut dan menurut kepada Siung Bu karena memang dia merasa kalah. Akan tetapi sekarang, setelah mereka sama-sama dewasa, apalagi demi membela kuilan dan terutama sekali kuilin yang dicintanya, dia tidak akan takut melawan Siung Bu. Apalagi Siung Bu, siapapun akan dilawannya demi untuk membela darah kembar itu. Sinte, apakah hengka sudah gila? Engkau berani menampar ku Siung Bu memandang marah. Buko, hatimu busuk. Ku sangka engkau menyayang Lan Moi dan Lin Moi, ku kira engkau mencari mereka untuk melindungi, akan tetapi siapa sangka, engkau malah menyerahkan mereka kepada pangeran, seperti mendorong masuk dua ekor domba ke kandang serigala. Engkau layak ditampar, bahkan patut dibunuh karena engkau jahat. Ketarat, jadi engkau bukan hanya berani menentangku, bahkan engkau hendak menjadi pemberotak menentang pangeran. Jahanam busuk, aku harus membunuhmu Siung Bu membentak sambil memegang sarung pedang dengan tangan kiri dan pedang di tangan kanannya digerakkan di depan mukanya. Hem, boleh kau coba. Akulah yang akan menamatkan riwayatmu karena engkau busuk dan hina, dan aku harus membalaskan penghinaan yang kau timpakan atas diri Lan Moi dan Lin Moi. Beng Xin, tutup mulutmu yang kotor. Ku bunuh engkau bentak Siung Bu makin marah. Beng Xin melintangkan golok di depan dada, tangan kirinya memegang punggung golok besar itu dan dengan tenang berseru, Majulah, manusia busuk. Pada saat itu, terdengar teriakan dari pintu. Tahan. Jangan berkelahi. Suara itu adalah suara kuihoboan yang muncul di pintu dan terkejut melihat dua orang pemuda itu saling berhadapan dengan senjata di tangan, dan kelihatannya bukan seperti sedang berlatih silat seperti biasa karena wajah mereka tegang dan kelihatan marah. Akan tetapi, begitu melihat munculnya pamannya yang dianggapnya tentu cocok dengan dia mengenai urusan lan-lan dan lin-lin, Siung Bu sudah menubruk maju dan berkata, Paman, bocah ini hendak memberontak lantas pedangnya sudah menyambar-nyambar ganas. Beng Xin cepat mengelak sambil menangkis dengan penuh kewaspadaan karena dia pun maklum betapa kakak Nisan atau juga Suhengnya ini pandai sekali bermain pedang. Jangan berkelahi bentak pula kuihoboan. Akan tetapi dua orang muda itu sudah begitu marah, dan terutama sekali Beng Xin sudah membenci sekali karena tahu betapa dua orang darah itu seakan-akan disuguhkan begitu saja oleh Siung Bu kepada pangeran itu dan dia dapat membayangkan betapa sengsara dan sedihnya hati dua orang darah kembar itu dan bahwa keadaan mereka sukar ditolong lagi karena kini sudah berada dalam cengkeraman pangeran itu. Maka segala kedukaan, penyesalan serta kemarahannya dia timpakan kepada Siung Bu yang dianggap sebagai biang keladinya. Siung Bu yang merasa bahwa pamannya tentu membenarkannya juga menyerang dengan ganas sekali dan meskipun pamannya sudah berteriak agar mereka jangan berkelahi, dia masih terus menyerang dan tidak mau mengalah, apalagi karena di pihak Beng Xin juga sudah terus menyerangnya dengan nekat. Kui Ho Bo An sendiri sejenak termangu-mangu, tak tahu harus berbuat apa. Dia baru saja kembali dari kota raja dan berjumpa dengan pangeran Cheng Hong Hao, diterima sebagai tamu terhormat dan diberi janji-janji muluk oleh seng pangeran. Akan tetapi, dia tak dapat bertemu dengan dua orang anaknya. Meskipun dia sudah memohon kepada pangeran itu untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, akan tetapi pangeran Cheng Hong Hao tidak mengijankannya dan hanya berkata bahwa dua orang puterinya itu telah berada di bagian keputeraan dan tidak bisa sembarangan begitu saja keluar dari istana. Harap engkau tidak khawatir, mereka akan baik-baik saja hidup di dalam kemuliaan dan kemewahan, Cheng Hong Hao berkata sambil tersenyum, lalu Kui Ho Bo An dipersilatkan untuk bermalam di dalam istana. Walaupun dia memperoleh kamar yang sangat mewah dan indah, namun Kui Ho Bo An merasa gelisah. Sebagai seorang ayah, betapapun juga dia mengkhawatirkan keadaan dua orang puteri yang dicintanya. Sejak Lan Lan dan Lin Lin Minggak, selama berbulan-bulan lamanya dia berduka sekali dan sesudah kini kedua orang puterinya itu ditemukan oleh Xiong Bu, dia belum sempat bertemu karena mereka telah diserahkan kepada pangeran Cheng Hong Hao oleh Xiong Bu. Dia merasa rindu sekali dan ingin melihat wajah dua orang puterinya, akan tetapi tidak ada kesempatan baginya. Diam-diam dia mulai menyesal. Walaupun dia akan mendapatkan hadiah dan mendapat kedudukan, apa artinya kalau dia tidak dapat lagi bertemu dengan mereka dan melihat dengan mecuk kepala sendiri bahwa mereka itu benar-benar hidup berbahagia? Karena itu, biarpun dia mendapat pelayanan sebagai tamu agung, Kui Ho Bo An merasa tidak betah tinggal di istana dan pada keesokan harinya dia sudah berpamit dan pulang ke rumahnya di Dusun Pek Jun. Dapat dibayangkan betapa kagetnya melihat dua orang keponakan itu sedang saling berhadapan kemudian berkelahi mati-matian. Hatinya terlalu pedih, terlalu risau untuk dapat bertindak cepat sehingga dia hanya bisa berteriak-teriak melarang mereka berkelahi, seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa lagi, bahkan sama sekali tidak turun tangan melerai mereka. Tiba-tiba Kui Ho Bo An terbelalak kaget melihat bengsin menjatuhkan diri bergulingan di lantai. Itulah jurus-jurus tenggiling asli dari Godipai yang tak sempat dia pelajari. Heran bukan main hatinya. Dari mana bengsin dapat mainkan jurus-jurus yang berbahaya dan lia ini? Juga Song Bu terkejut bukan main. Beberapa kali pedangnya masih mampu melindungi tubuhnya, akan tetapi tiba-tiba tangannya yang memegang pedang kena tendangan dari bawah sehingga pedangnya terlepas dan pada saat itu pula golok bengsin menyambar. Cap! Ugeh Song Bu menjerit dan darah bercucuran dari perutnya yang robek. Hei Kui Ho Bo An juga berseru dan meloncat ke depan, menendang tangan bengsin yang memegang golok. Bengsin yang berdiri terbelalak memandang kepada kakak nisannya yang roboh sambil mendekat perut yang terobek itu, tidak mengelak dan goloknya terlepas ketika tangannya ditendang oleh pamannya. Siong Bu Kui Ho Bo An menubruk pemuda yang berkelojotan itu. Siong Bu merintih-rintih, kedua tangan mendekat perut menahan isi perutnya yang mau keluar. Paman, aduh, mati aku, Paman, dia merintih dan menangis. Siong Bu, ahaha, Siong Bu, anakku. Ah, bengsin, apa yang kau lakukan ini? Apa yang telah kalian lakukan ini? Hok Bo An menjerit-jerit dan memukul-mukul tanah dengan tangan kanan, ada pun tangan kirinya merangkul leher Siong Bu. Kalian adalah saudara-saudara seayah, kalian adalah anak-anakku sendiri berlainan ibu, tetapi sekarang kalian saling serang, saling bunuh. Ya Tuhan. Bengsin terbelalak dan wajahnya menjadi pucat sekali. Dia pun berlutut dan memandang ayahnya dengan bingung. Paman, ayahku, bagaimana ini dia tergagap? Siong Bu, ibumu adalah mendiang Kuan Xiangli, dia seorang janda, dan akulah ayah kandungmu, dan kau bengsin, ibumu yang kini menjadi nikau bernama T.E.Cui Hwa, dan akulah ayah kandungmu pula, namun sekarang kau, membunuh saudara tirimu, seayahku Wihok Bo An tak dapat menahan diri lagi, menangis terisak-isak karena Siong Bu mulai lemas dan kepala pemuda itu terkulai. Bengsin memegang tangan yang makin lemas itu. Buko, maafkan aku, aku tidak tahu, bahwa, kita, kita masih seayah, katanya seperti berbisik. Perlahan-lahan Siong Bu membuka matanya, bibirnya tersenyum. Agaknya sekarang rasa nyari telah meninggalkannya. Aku, aku, yang salah dia memejamkan matanya dan napasnya putus. Kui Hwa Bo An menangis dan menjambak-jambak rambutnya. Sekarang Bengsin bangkit berdiri, memandang kepada ayahnya itu dengan sepasang meto berapi-api. Sesudah kini dia mendengar bahwa Paman atau juga gurunya ini ternyata adalah ayah kandungnya sendiri, hatinya merasa makin sedih dan menyesal. Ayah macam apa yang dimilikinya ini? Anak-anak sendiri, dia dan Siong Bu tak diakuinya sebagai anak, dirahasiakan. Kemudian, Lan-Lan dan Lin-Lin, darah kembar yang menjadi putri kandungnya sendiri, juga secara keji telah diserahkan kepada Pangeran Cheng Hon Ho. Dan dia teringat pula betapa penakut dan pengecut sikap ayahnya ini saat muncul musuh-musuh yang tangguh, yaitu Kim Hong Li Un Yeo dan Pangeran Cheng Hon Ho. Kini, mengingat akan nasib Lan-Lan dan Lin-Lin, melihat pula akibatnya yang membuat dia sampai membunuh Siong Bu yang ternyata malah saudaranya sendiri, yaitu saudara seayah, Bengsin merasa menyesal hingga semua penyesalan itu ditimpakannya kepada ayahnya yang kini terisak-isak di tempat itu seperti seorang anak kecil yang tidak diberi permen. Kau, kau manusia busuk, manusia tak berperasaan, engkau telah menjual putri sendiri kepada Pangeran. Engkau adalah manusia terkutuk setelah berkata demikian, Bengsin memungut geloloknya kemudian berlari meninggalkan tempat itu, tak mempedulikan suara ayahnya yang berteriak-teriak memanggilnya. Bengsin, Bengsin anakku, kembalilah. Hokboan bangkit berdiri, hendak lari mengejar, akan tetapi teringat kepada Siong Bu, lalu kembali dan menjatuhkan diri berlutut lagi, lalu menangis, meratapi nasibnya yang buruk. Dua orang puterinya diambil Pangeran, Siong Bu tewas, dan Bengsin melarikan diri. Dia ditinggal seorang diri saja di dunia ini. Para pelayan yang mendengar ribut-ribut kemudian datang ke lian butia itu terkejut dan segera mundur kembali dengan ngeri melihat majikan mereka meratapi mayat tuan muda yang mandi darah. Betapa sebagian besar dari kita ini seringkali bersikap seperti kuihokboan. Kita selalu menyesali nasib dan menyalahkan segala peristiwa yang kita anggap buruk kepada Siong Nasib. Mengapa kita begitu buta, tidak pernah mau membuka macu untuk memandang dan melihat kenyataan bahwa semua sebab dari segala nasib berada di dalam diri kita sendiri? Kitalah sumber segala penyakit itu, kitalah sumber segala duka, sumber segala kesungsaraan. Dan hal ini baru dapat nampak kalau kita memandang diri sendiri setiap waktu tanpa membenarkan atau menyalahkan, tanpa pendapat atau kesimpulan, tanpa pamrih. Segala peristiwa yang terjadi merupakan rangkaian yang sambung-menyambung seperti lingkaran setan, dan semua pendapat serta penilaian adalah hasil pekerjaan dari pikiran kita sendiri. Pikiran menciptakan seng aku yang selalu ingin senang, ingin benar, ingin baik, ingin enak. Kita membenci seseorang. Mengapa? Demikian pikiran bekerja. Karena orang itu jahat, karena orang itu merugikan aku, baik merugikan secara lahir maupun batin. Pendeknya, orang itu merugikan aku, tidak menyenangkan aku, maka aku membencinya. Kebencian ini adalah buatan pikiran yang menilai atas dasar untung rugi bagi seng aku, dan kebencian ini menerbitkan serangkaian perbuatan kekerasan, seperti memaki orang itu atau memukulnya dan sebagainya, pendeknya agar dapat melampiaskan dendam dan kebencian kita terhadap orang itu. Apakah perbuatan ini dapat menghilangkan kebencian tadi? Tidak sama sekali tentunya, bahkan perbuatan ini akan menimbulkan serangkaian akibat-akibat lainnya yang berupa kekerasan-kekerasan. Ada kalanya kita merasa menyesal karena kita ingat, baik melalui orang lain ataupun diri sendiri bahwa kebencian merupakan hal yang tidak baik. Kini kita membalik pandangan kita terhadap diri sendiri. Tadinya, kita menunjukkan pandangan kita kepada orang lain, pandangan dengan penuh penilaian pikiran, pertimbangan untung rugi sehingga menimbulkan kebencian. Kini, setelah kita memandang kepada diri sendiri, kita memandang pula dengan penilaian pikiran. Ada kalanya pikiran menganggap bahwa kebencian ini tidak baik dan harus disingkirkan, dilenyapkan. Dilain saat pikiran memela diri sendiri, perbuatannya sendiri, menganggap bahwa kebencian kita itu sudah tepat dan betul karena memang orang itu jahat dan layak dibenci, dan sebagainya. Jelaslah, bahwa yang menimbang, yang menilai ini, juga masih sipikiran atau seng aku itu tadi. Yang menilai ini tidak ada bedanya dengan yang menilai orang yang dianggap jahat tadi, yang menilai kebencian baik atau buruk ini pun adalah seng kebencian itu sendiri, tiada bedanya dengan sipikiran itulah. Dengan demikian, pikiran kadang-kadang berubah menjadi ini dan menjadi itu, akan tetapi kesemuanya itu merupakan lingkaran setan yang masih terjadi dalam lingkungan pikiran. Dengan demikian, kebencian itu akan selalu tetap ada, bahkan makin diperkuat, makin diperbesar karena dipupuk oleh pikiran sendiri yang menilai-nilai. Dapatkah kita memandang tanpa penilaian? Baik memandang kepada orang yang kita lalu nilai sebagai jahat itu, maupun memandang kepada kebencian kita yang kita nilai pula sebagai benar atau salah itu? Kalau kita dapat memandang tanpa ada sesuatu yang memandang, tanpa ada sesuatu yang menilai, melainkan memandang dengan penuh kewaspadaan dan kesadaran, tanpa ada yang waspada atau sadar, karena apabila ada berarti akan timbul pula penilaian-penilaian, maka dengan sendirinya kebencian itu akan kehilangan tenaganya, akan lenyak dengan sendirinya karena tidak ada lagi pemupukan. Kita sadar bahwa ada kebencian di dalam hati kita, akan tetapi kita tidak menilai, tidak membenarkan atau menyalahkan, kita memandang saja. Kita dalam hal ini adalah seng pikiran itu, dan kebencian merupakan seng pikiran itu pula. Biarkan pikiran memandang pikiran sendiri, tanpa ada kesatuan lain yang menilai atau menimbang, tanpa ada sesuatu yang membenarkan atau menyalahkan. Kuih loboan terguncang batinnya akibat semua peristiwa itu, terhimpit oleh penyesalan, kedukaan, ketakutan dan akhirnya semua pelayan melihat orang yang dianggap pandai, baik dalam kesusasteraan maupun dalam ilmu silat, juga kaya raya ini, menangis sambil tertawa, menjambak-jambak rambutnya sendiri dan bersikap seperti orang yang otaknya miring atau gila. Dengan muka merah karena marah, Beng Sim terus berlari meninggalkan dusun itu dan di sepanjang perjalanan banyak hal memenuhi pikirannya. Kuilin ternyata adalah adiknya sendiri, adik diri seayah. Dia merasa sangat heran mengapa Kuih loboan, paman yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri itu terus merahasiakan bahwa dia dan Siung Bu adalah anak-anak kandungnya sendiri. Tentu ada rahasia di balik semuanya ini. Dan dia harus dapat mengetahui rahasia itu. Dia harus dapat bertemu dengan ibu kandungnya. Bukankah ibu kandungnya sudah menjadi nikau? Pernah Kuih loboan yang ketika itu sebagai pamannya, menjawab pertanyaan tentang ibunya, yaitu bahwa ibunya kini telah menjadi nikau di kelenteng Kuan Imbyo di tepi sungai Fenho di kaki pegunungan Luliangsan, di luar sebuah dusun yang bernama Kuan Simen. Dia akan mencari ibunya, untuk bertanya tentang riwayat ibunya agar tahu siapa sebetulnya Kuih loboan yang mengaku sebagai ayah kandungnya itu. Dan setelah itu, barangkali, dia akan pergi ke selatan, mencari keluarga Ciyok yang telah berlaku baik kepadanya dan yang mengusulkan perjodohan antara dia dan Ciyok Siulan. Pemuda gendut yang pergi tanpa membawa pakaian, hanya membawa goloknya dan sisa bekal luang yang masih ada padanya, kini melanjutkan perjalanan menuju ke pegunungan Luliangsan yang terletak di barat daya. Perjalanan yang sangat sukar, melalui daerah-daerah yang liar, pegunungan dan hutan-hutan lebat, namun pemuda yang sudah merasa bahwa sekarang dia hidup seorang diri itu dengan tabah menempuh segala kesukaran itu, mengandalkan golok besarnya, melanjutkan perjalanannya tanpa mengenal lelah. Sesudah melakukan perjalanan selama berpekan-pekan, akhirnya dia tiba juga di daerah kaki pegunungan Luliangsan. Pegunungan itu nampak dengan puncak-puncaknya yang menjulang tinggi menembus awan, nampak seperti raksasa tidur yang sangat tangker dan menyeramkan. Senja itu indah sekali. Matahari sudah menyembunyikan diri di balik puncak Luliangsan, akan tetapi cahayanya masih membakar langit di barat, menciptakan warna-warna yang sukar dilukiskan dengan kata-kata karena indahnya. Ada warna merah yang aneh, merah bercampur kuning dan biru, dan di bagian agak ke utara nampak awan bergumpal-gumpal dengan bentuk-bentuk yang beraneka macam, bentuk-bentuk yang bukan main anehnya dan yang tak mungkin ada yang sama. Awan-awan itu bergerak perlahan dan setiap saat berubah bentuk, akan tetapi di sisi abdak keselatan nampak lautan hitam dari awan yang kokoh dan tak pernah bergerak. Nampaknya, seolah-olah selamanya tak akan berubah. Puncak gunung mulai kelihatan kehitaman, sementara pohon-pohon juga kelihatan mulai tenang seolah siap untuk mengundurkan diri ke dalam kegelapan malam di mana mereka akan beristirahat dalam kegelapan dan kesunyian. Melihat keadaan di sekeilingnya pada saat itu, yang menciptakan ketenangan dan keheningan, sejenak bengsin lupa akan diri sendiri, lupa bahwa dia ada, dan merasa betapa dia sudah dilebur menjadi satu dengan segala yang nampak itu. Akan tetapi, begitu pikirannya masuk memecahkan keheningan itu, lenyaplah keheningan dan datanglah ibadiri karena dia merasa betapa dia hidup seorang diri dan betapa dia terpencil dan sunyi seperti sebatang tohon tek di kejauhan yang tumbuh terpencil di tepi sebuah jurang. Maka datanglah kedukaan. Tak lama kemudian, ketika kegelapan mulai menyelubungi bumi, pemuda itu sudah duduk bersandar pada sebatang pohon. Di dekatnya bernyala api unggur dan ia pun termenung memandang api yang bergerak-gerak, satu-satunya yang nampak hidup pada waktu itu dengan lidah-lidah api merah kekuningan yang seperti menari-nari dengan gembira. Akan tetapi, api yang indah bercahaya itu pun akhirnya akan padam dan lenyap, yang tinggal hanyalah abu dan asap yang kemudian pun akan menghilang tanpa bekas. Pada keesokan harinya, Beng Sin mulai mencari keterangan. Akan tetapi para petani dan penghuni gunung yang ditemuinya, tidak seorang pun di antara mereka yang mengenal nama Dusun Kuan Simen atau Kudil Kuan Imbliu. Mereka hanya tahu di mana letaknya Sungai Fen Ho dan akhirnya Beng Sin mencari sungai ini. Setelah bertemu dengan sungai ini, dia mulai menyusuri sungai itu karena dia yakin bahwa dengan Kher ini akhirnya dia akan bertemu dengan dusun yang dimaksudkan karena bukankah dusun itu terletak di tepi Sungai Fen Ho, di kaki pegunungan Luliyang San. Perhitungannya itu ternyata tepat karena beberapa hari kemudian, dari seorang nelayan, dia mendengar bahwa dusun Kuan Simen terletak di depan, hanya tinggal belasan li lagi jauhnya dan bahwa memang di luar dusun itu terdapat sebuah kuil, yaitu kuil di mana Dewi Kuan Im dipuja sehingga dinamakan Kuan Im Liyu. Mendengar ini, berdebar rasa jantung dalam dada Beng Sin dan dia mempercepat langkahnya menuju ke dusun itu. Kuil itu kecil saja, merupakan beberapa buah bangunan kecil dengan bangunan pusat di depan yang digunakan sebagai tempat sembahyang. Halamannya cukup luas dan melihat halaman yang bersih itu menunjukkan bahwa kuil itu terurus dengan baik dan setiap hari halaman itu tentu disapu. Dari jauh sudah terdengar suara ketukan kayu yang mengiringi suara wanita berdoa. Sesudah dekat orang akan melihat asap hiu mengepul dan makin dekat lagi orang akan mencium bau harum dupa. Walaupun para pengurus Kuan Im Liyu adalah wanita-wanita yang sudah menjadi nikau, namun pengunjungnya tidak terbatas golongan wanita saja. Oleh karena itu, munculnya Beng Sin di kuil itu tidak membuat heran para nikau yang melayani para pengunjung yang hendak bersembahyang. Hanya keadaan pakaian serta sikap pemuda itulah yang mendatangkan rasa heran. Biasanya, para pengunjung kuil itu hanyalah terdiri dari orang-orang dusun, petani-petani yang minta berkah supaya hasil sawah ladang mereka baik, dan para nelayan yang juga minta berkah supaya hasil penangkapan ikan mereka baik. Ada juga orang kota yang kadang-kadang datang, yaitu mereka yang mendengar berita dari bibir ke bibir bahwa kuil itu terkenal murah hati dan suka memenuhi atau mengabulkan doa-doa dan permintaan mereka yang datang bersembahyang. Akan tetapi pemuda ini selain jelas bukan petani atau pemuda nelayan, melainkan orang kota yang agaknya datang dari jauh bila melihat pakaiannya yang agak kotor, dan dapat diduga bahwa pemuda ini adalah seorang ahli silat kalau melihat golok besar mengerikan yang tergantung di punggungnya. Para nikau itu merupakan orang-orang yang hidup dengan bersih, yang menjauhi segala macam kekerasan, apalagi yang mereka puja adalah Dewi Kuan Im yang juga terkenal sebagai Dewi Welas Asih, maka tentu saja mereka merasa ngeri melihat seorang pemuda gendut yang membawa-bawa golok besar yang berkilauan saking tajamnya itu. Seorang nikau tua cepat maju menghampiri dan mengangkat kedua tangan depan dada dengan jari-jari terbuka dan dimiringkan. Omi Tohut, agaknya si Chu memiliki kepentingan sehingga jauh-jauh datang mengunjungi kudil kami. Apakah si Chu hendak bersembahyang kepada hut Chou? Beng Shin cepat memberi hormat dan berkata sejujurnya, maaf kalau saya mengganggu, akan tetapi kedatangan saya ini bukan untuk bersembahyang, melainkan hendak mencari seorang nikau. Wajah halus nikau itu kelihatan meragu dan pandang matanya penuh selidik, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, harap si Chu maafkan. Para nikau di sini adalah orang-orang yang sudah mengundurkan diri dari dunia ramai, berarti sudah tidak memiliki keluarga dan handai taulan lagi, seluruh hidupnya telah diserahkan untuk mengabdi pada Kuan Imhut Chou dan kepada perikemanusiaan, tidak terikat lagi oleh ikatan keluarga atau sahabat. Saya tahu, akan tetapi yang saya cari adalah, ibu kandung saya sendiri yang menjadi nikau di sini. Kembali nikau tua itu menarik napas panjang. Yang dimaksud keluarga juga termasuk anak, si Chu, sebab itu semua nikau yang berada di sini sudah tak ada ikatan lagi dengan dunia, tidak ada ikatan dengan keluarga, termasuk anak. Karena itu, apabila si Chu bukan bermaksud untuk bersembahyang, ini mohon agar si Chu suka meninggalkan kuil ini dan harap jangan mengganggu ketenteraman kehidupan para nikau. Beng Sin mengerutkan alisnya. Dia sudah melakukan perjalanan jauh dan susah payah akan tetapi setelah tiba di tempat yang dicarinya, dia disuruh pergi begitu saja tanpa diberi kesempatan untuk bertemu dengan ibunya, bahkan untuk sekedar mendapat keterangan apakah ibunya masih hidup ataukah sudah mati. Hem, beginikah yang dinamakan perikemanusiaan dan mengabdi perikemanusiaan dia berkata penasaran. Agaknya para pendeta hanya mementingkan diri para pendeta sendiri, akan tetapi sama sekali tak mau mempedulikan perasaan hati orang-orang biasa. Apakah setai tidak merasakan betapa rindu hati seorang anak kepada ibu kandungnya? Apakah setai hendak membiarkan seorang anak menjadi kecewa dan berduka karena dia tidak diperbolehkan berjumpa dengan ibu kandungnya yang selamanya belum pernah dikenalnya karena sejak kecil telah dipisahkan? Bukankah itu merupakan perbuatan yang amat kejam, bertentang dengan sifat ulas asih dari Kuan Imhut Chou sendiri? Nikou tua itu menarik napas panjang. Ah, si Chou tidak tahu tentang belas kasih. Belas kasih adalah cinta kasih, dan cinta kasih tidak lagi membeda-bedakan antara anak atau orang lain, tidak lagi mementingkan diri pribagi, tidak ada lagi ibadiri. Kami para Nikou memandang semua orang seperti anak sendiri, seperti diri sendiri, dan pemisah-misahan antara anak dan orang lain itu hanya mendatangkan ikatan belaka dan mengembalikan kami kepada asal semula, yaitu dunia yang penuh dengan ikatan-ikatan. Harap si Chou dapat memaklumi keadaan kami dan sudilah si Chou pergi meninggalkan kami, dan tak pernah lagi menganggap bahwa ada ibu kandung di tempat ini. Tempat ini tak ada bedanya dengan tanah kuburan dan yang tinggal hanya namanya saja. Cukuplah, si Chou, semoga Hu Chou memberkahimu. Setelah berkata demikian, Nikou itu menjual lantas pergi meninggalkan bengsin yang masih berdiri termangu-mangu di tempat itu. Akhirnya dia tahu bahwa berdebat pun tidak akan ada gunanya, dan untuk memaksa pun selain dia tidak berani dan tidak mau, juga apa hasilnya? Dia tak akan dapat mengetahui yang mana ibu kandungnya. Dia tidak mungkin dapat berjumpa dengan ibu kandungnya kecuali kalau ibu itu sendiri yang memperkenalkan diri. Dengan kedua kaki lemas bengsin keluar dari kuil itu dan akhirnya dia menjatuhkan diri di bawah pohon tak jauh dari kuil. Baru sekarang terasa olehnya betapa seluruh tubuhnya lemas dan lelah sekali. Tadinya dia masih penuh semangat dan bayangan kegembiraan berjumpa dengan ibu kandungnya membuat dia lupakan segala kesengsaraan perjalanan jauh itu. Akan tetapi setelah sekarang dia kehilangan harapan dan semangat, maka lemaslah dia dan terasalah semua kelelahannya. Mengingat akan semua itu, kalau saja dia tidak memiliki kekerasan hati ingin rasanya dia menangis. Selagi dia duduk dengan muka pucat dan berulang kali menarik napas panjang, hatinya penuh kekecewaan dan kedukaan, tiba-tiba saja terdengar suara halus menegurnya. Si cu, bukankah engkau si te-e bernama bengsin? Bengsin terkejut dan melompat berdiri, lantas membalikan tubuhnya. Dilihatnya seorang nikau yang agak gemuk berdiri di depannya, seorang nikau yang usianya kurang lebih 35 lebih, masih kelihatan muda karena wajahnya terang dan bibirnya selalu mengandung senyuman biarpun sepasang matanya lembut sekali. Sejenak mereka berdua berdiri berhadapan dan saling pandang dengan penuh perhatian. Jantung bengsin berdebar penuh ketegangan, akan tetapi dia ragu-ragu dan dengan lirih dia bertanya sambil menjura. Benar sekali, bagaimana sutai mengetahuinya? Tentu saja aku tahu, karena wajahmu dan tubuhmu persis sekali, seperti kembar saja kalau dibandingkan dengan tamanmu yang tiada, jawab nikau itu. Bengsin menatap wajah nikau itu, melihat betapa bibir serta pelupuk matu nikau itu gemetar, biarpun pandang matanya tetap lunak dan lembut. Sutai, siapakah? Ini Tian Xin nikau, seorang anggota kuil ini. Sutai, sutai mengenal T.E. Chu Hwa yang saya cari-cari bengsin bertanya dan sepasang matanya menatap tajam. Nikau itu mengangguk dan matanya berkejap dua kali, alisnya agak berkerut T.E. Chu Hwa telah mati, tidak ada lagi di dunia ini, apa yang kau kehendaki? Bengsin tidak terkejut mendengar ini, akan tetapi dia menatap wajah itu semakin tajam, wajah yang mendatangkan rasa aneh di dalam hatinya, seolah-olah dia selama hidupnya pernah mengenal wajah ini. Saya, saya hanya ingin mengetahui apakah benar saya adalah anak kandung dari Kuiho Boan, dan agaknya hanya ibu kandung saya yang dapat menceritakannya kepada saya. Maka saya harap ibu, saya harap sutai sudi membebaskan saya dari keraguan dan kegelisahan, sudi menceritakan kepada saya tentang riwayat ibu kandung saya dan juga ayah kandung saya. Sepasang mati itu terpejam rapat-rapat seolah-olah hendak mencegah mengalirnya air mati dan menekan perasaan haru yang menghimpit, akan tetapi ketika kedua mati itu dibuka, biarpun tidak ada air mati mengalir tetap saja kedua mati itu basah. Betul, Kuiho Boan adalah ayah kandungmu. Akan tetapi apakah si Cu perlu mengetahui riwayat yang tidak baik itu? Perlukah segala kekotoran dibongkar kembali? Sungguh tidak ada manfaatnya bagimu, si Cu. Tidak, saya harus mengetahuinya. Lebih tidak baik lagi kalau kekotoran itu dirahasiakan dan ditutup-tutupi karena saya sudah mencium baunya yang busuk. Demi Tuhan, demi segala dewa, demi kualan impawasat, harap sutai suka menaruh kasihan kepada saya, seorang yang ayah bundanya masih hidup dan segar bugar, akan tetapi merasa seakan telah menjadi atim piatu, karena baik ayahnya maupun ibunya sudah lama sekali tidak mempedulikan lagi kepada saya. Si Cu. Jangan kau mengeluarkan kata-kata seperti itu, Niko itu menunduk, dan dengan halus dia menggunakan ujung lengan bajunya untuk menghapus dua titik air matu yang turun dari sepasang matanya. Si Cu tidak tahu betapa mendiang T.E. Cu.I.H.W.A. menderita dengan hebat, menderita lahir batin, jauh lebih hebat daripada perasaan yang si Cu derita sekarang ini. Tetapi sebagai anak kandung ibu dan ayah, saya berhak sepenuhnya untuk mengetahui riwayat mereka, supaya Beng Xin mendesak. Baiklah, baiklah, mari kita masuk ke ruangan tamu di kuil, nanti Pini ceritakan semua kepadamu, si Cu. Setelah berkata demikian, Niko itu kemudian berjalan menuju ke kuil dengan kepala tunduk, diikuti oleh Beng Xin dari belakang. Niko yang mengaku bernama Tian Xin Niko itu memasuki ruangan tamu kuil dari pintu samping, kemudian ia duduk sambil mempersilahkan pemuda itu duduk di depannya. Sejenak mereka yang duduk saling berhadapan itu saling pandang dan akhirnya Niko itu menarik napas panjang. Omi Tohut, sama sekali bukan maksud Pini untuk membongkar kebusukan orang, akan tetapi memang benar seperti ucapan si Cu tadi, sebagai putera mereka, si Cu berhak untuk mendengar dan mengetahui kesemuanya itu, dia berhenti sejenak, memejamkan matu seolah-olah sedang berdoa mohon pengampunan kepada Dewi Kuan Impo Wisat yang dipujanya atas kelancangannya membongkar kebusukan orang. Kemudian dia yang membuka matanya yang menjadi jernih dan tenang, lalu mulailah dia bercerita dengan suara datar dan halus tanpa disertai ketegangan atau keharuan hati, seolah-olah hanya mulutnya saja yang bergerak akan tetapi hatinya tidak ikut bicara. Belasan tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lampau, Gadis T.E. Cui Hwa yang ketika itu berusia 17 tahun hidup berdua saja dengan T.E. Kang, yaitu kakaknya yang berusia 25 tahun, kakak beradik ini sudah yatim piatu. Mereka hanya hidup berdua saja dari hasil pekerjaan T.E. Kang sebagai seorang penjaga keamanan di sebuah rumah judi yang besar. T.E. Kang adalah seorang pemuda yang bertubuh kuat dan mempunyai kepandaian silat lumayan, maka dia dapat bekerja sebagai penjaga keamanan rumah perjudian itu. Biarpun hidup sederhana, namun kakak beradik ini tidak kekurangan dan mereka hidup saling menyayangi karena mereka hanya berdua saja di dunia ini. Pada suatu hari, T.E. Kang pulang membawa seorang tamu. Tamu ini adalah sahabatnya yang bernama Kui Ho Bo An, seorang pemuda yang tampan dan menarik sekali, pandai dalam ilmu sastra dan ilmu silat, akan tetapi pemuda ini juga menjadi langganan setia dari rumah perjudian itu sehingga kenal dengan T.E. Kang. T.E. Kang yang damdiam hendak mencarikan jodoh untuk adik perempuannya, tertarik melihat teman ini dan dia membayangkan betapa akan bahagianya adiknya dan diakalau Kui Ho Bo An yang disebut Kui Siu Chai ini dapat berjodoh dengan Cui Hwa. Setelah Kui Ho Bo An bertemu dengan Cui Hwa, pemuda tampan ini langsung tertarik, bukan oleh kecantikan Cui Hwa karena sebenarnya gadis itu bukan tergolong gadis yang terlalu cantik sungguhpun wajahnya bersih dan tubuhnya montok. Akan tetapi memang Kui Siu Chai adalah seorang pemuda matuk keranjang dan hidung belang, hanya saja semua watak ini tertutup oleh sikapnya yang halus sebagai sastrawan sehingga T.E. Kang bisa terkelabui dan mengira bahwa pemuda itu adalah seorang yang baik budi. Melihat seorang gadis bagi Kui Ho Bo An tiada bedanya dengan melihat seongguk daging segar bagi seekor serigala yang kelaparan, maka tentu saja dia diam-diam sudah mengilar. Hubungannya dengan T.E. Kang menjadi semakin neret sehingga akhirnya kadang-kadang Kui Ho Bo An sampai bermalam di rumah kakak beradik itu. Pada suatu sore, ketika T.E. Kang pulang dari tempat kerjanya, dia terkejut sekali melihat adiknya menangis di dalam kamarnya. Pada saat ditanya, T.E. Cui Hwa mengaku bahwa siang tadi, ketika T.E. Kang sedang bekerja, Kui Ho Bo An datang lantas memaksanya menuruti kehendaknya. Dia menolak, karena mereka belum menikah, akan tetapi Kui Ho Bo An memaksa dan dengan kejam telah memperkosanya. Mendengar ini, T.E. Kang menjadi marah bukan main. Memang betul dia ingin sekali agar adiknya ini menjadi istri Kui Ho Bo An, namun tidak dengan Kui Ho Bo An dipaksa dan diperkosa. Karena itu dia cepat pergi lagi mencari Kui Ho Bo An dan sesudah bertemu, dia minta pertanggungan jawab Kui Ho Bo An untuk segera mengawini adiknya. Namun Kui Ho Bo An menolak, bahkan menantangnya. T.E. Kang menjadi marah sekali dan mereka lalu berkelahi. Akan tetapi akhirnya T.E. Kang roboh dan tewas di tangan Kui Ho Bo An yang lebih lihai. Miku itu menghentikan ceritanya dan memejamkan kedua matanya. Demikianlah, si cu, pamanmu itu tewas di tangan pria yang jahat itu. Dan ibuku? Apa jadinya dengan ibuku bengsin mendesak, mukanya menjadi merah karena diam-diam dia marah sekali kepada Kui Ho Bo An. Dia telah kehilangan satu-satunya orang yang bisa dijadikan pelindungnya, satu-satunya keluarganya di dunia ini. Orang si cu itu lalu datang lagi dan memaksanya ikut pergi, memperkosanya dan mempermainkan sesuka hati sampai dia mengandung, lalu ditinggal pergi. Keparat Jahanam Kui Ho Bo An bengsin berseru sambil mengepal tinjunya. Omi Tohut, semoga pohwesat menerangi batinmu, si cu. Engkau tidak boleh memaki dan mengutuk orang yang menjadi ayah kandungmu sendiri. Lalu bagaimana dengan ibuku, sutai? Ia melahirkan engkau, si cu, kemudian setelah menitipkan atau memberikan buk kepada sebuah keluarga dusun yang baik hati, Dia lalu masuk menjadi nikau, dan orang bernama Kui Ho Bo An itu kemudian mengambilku dan mengakuinya sebagai keponakannya. Nikau itu mengangguk. Pini mendengar bahwa si cu telah diambilnya dan tadinya hati pini ikut merasa gembira karena agaknya ayah kandung itu masih ingat kepada anaknya sendiri. Tetapi dia tetap jahat. Dan ibu, ibuku adalah engkau, sutai. Ibu bengsin lantas menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Nikau itu. Nikau itu bangkit berdiri, memejamkan mati sambil merangkap kedua tangan di depan dada. Tidak. Ibumu, te-e-cui-hwe telah mati bagimu dan bagi dunia, si cu. Pini adalah Tian Xin Nikau. Ibu, tidak kasihan kahengkau kepadaku, anakmu bengsin meratap, masih berlutut. Ini kasihan kepadamu seperti kepada semua orang yang menderita, si cu. Pohusat tak pernah memilih-milih orang dalam belas kasehan beliau. Ibumu telah mati dan pini adalah seorang nikau. Nikau itu menyentuh kedua pundak bengsin, sejenak kedua tangannya menyentuh mesra dan jari-jari tangan itu gemetar, akan tetapi tak lama kemudian seperti ada tenaga baru yang menghilangkan getaran itu, lalu dia membangkitkan bengsin. Bangkitlah dan jangan menuruti hati yang lemah, si cu. Bengsin bangkit berdiri, memandang kepada Nikau itu dengan mece basah. Baiklah, sutai, akan tetapi tentu sutai sedih untuk menggantikan kedudukan ibuku dan memberi kepastian dan pendapat sutai tentang perjodohanku. Perjodohan? Si cu hendak menikah? Ahaha, baik sekali itu, tentu saja pini merasa sangat bersyukur dan akan pini doakan selalu kepada Pohusat supaya hidupmu penuh dengan kebahagiaan, si cu, tidak seperti kehidupan ibumu dahulu. Bengsin lalu menceritakan mengenai usul yang diajukan keluarga Chiok kepadanya, dan menceritakan pula semua peristiwa yang terjadi di dalam keluarga Kuiho Bin, betapa dia hendak membela dua orang gadis kembar yang ternyata masih merupakan adik-adik tirinya sendiri seayah itu, dan juga betapa dalam perkelahian dia telah membunuh kakak tirinya. Niko itu mendengarkan dengan alis berkerut. Kemudian dia berkata setelah pemuda itu menghabiskan ceritanya, si cu, biar pini mewakili ibumu dan menasahatimu. Sebaiknya engkau jangan kembali lagi kepada ayah kandungmu yang ternyata hingga kini pun masih belum juga insaf dari kesesatannya itu. Sebaiknya, mulai saat ini si cu tidak mendekatinya supaya tidak timbul segala urusan yang tidak baik dan pergilah engkau kepada keluarga Chiok itu, terimalah usul mereka untuk menjodohkan si cu dengan gadis si Chiok itu. Pini akan selalu berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaanmu, si cu. Nah, sekarang terpaksa pini mempersilahkan si cu pergi. Bengsin merasa girang sekali mendengar betapa niko ini, yang dia yakin adalah ibu kandungnya, telah menyetujui perjodohannya, dia merasa girang dan terharu sekali, maka dia lalu kembali menjatuhkan diri berlutut. Ibu, sutai, terima kasih atas segala nasihatmu, kelak pada suatu hari, aku akan mengajak istriku untuk datang menghadap ibu. Sejenak niko itu berdiri seperti patung, kedua matanya menjadi basah dan cepat-cepat dia mengusapnya dengan ujung lengan bajunya, lalu dia tersenyum. Bangkitlah, Bengsin. Pohusat akan selalu melindungimu, nak. Dan selamat jalan, doa restuku selalu menyertaimu dan dia lalu membalikan tubuh, mengucapkan doa sambil pergi dari ruangan tamu itu. Bengsin juga bangkit berdiri lalu melangkah keluar dari kuil, hatinya kini terasa lapang. Dia dapat memaklumi akan sikap ibu kandungnya. Dia pun dapat membayangkan betapa sengsara ibu kandungnya pada saat diperkosa oleh Kuiho Boan, dipermainkan bahkan dipisahkan dari kakak kandungnya yang terbunuh, kemudian, sesudah mengandung lalu ditinggalkan oleh pria yang jahat itu. Dan pria itu adalah hayah kandungnya sendiri. Terima kasih telah menonton!